Sekarang, apa urgensi dari ilham? Nah ini perlu diketahui bahwa ilham itu bukan hujah. Ini kita sepakat nge. Ilham itu tidak bisa dijadikan patokan hukum. Sumber hukum hanya Al-Quran, Hadith, Isma' dan Giyas. Dalam hadap syafi'i semacam itu. Tetapi, jangan meremehkan ilham. Walaupun tidak bisa dijadikan patokan hukum, tapi ilham juga ada nilainya. Bahkan dalam Al-Quran beberapa kali Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung masalah ilham. Maktabatuna Temboro Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. kawli para hadirin hadirat hadirat ya enak enak para asatid para sesekuh linggang gue muliakan mobil khusus sohibu bonaboni linggang saya muliakan Bapak Andi semoga panjang umur semoga dimudahkan semuanya semua urusannya Allahumma juga semoga apa yang kita tempat di sini untuk mutatarah diskusi menjadi tempat yang barokah luhir batin laris manis dan istiqomah memberikan banyak manfaat manfaat alhamdulillah langsung saja kita akan membahas sebagian komentar para ulama mobil khusus para sufiyah tentang kopi tentu saja nanti yang saya nukil disini hanya sebagian saja karena kalau kita tulis semua komentar para ulama para sufiyah tentang kopi bahwa telung dino telung wangi orang terbari saking oke karena sebagaimana kita tahu kopi ini minumane para ulama para sufiyah yang sangat bersejarah dan sudah ratusan tahun berjalan dan melintasi berbagai negeri bahkan lintas penua sehingga kata-kata atau makolah makolah kuotes-kuotes pengalaman-pengalaman para ulama para sufiyah bahkan yang non-ulama politisi wongku fardun juga tidak sedikit maka dalam pertemuan ini hanya saya nukil sebagian saja kalam para ulama sufiyah tentang kohwah atau kopi nah sebelumnya supaya nanti tidak kaget kok ada beberapa perkataan para ulama semacam ekstrim yang mirip-mirip dengan hadis nabi mirip-mirip dengan kata-kata yang tidak bisa diistihadi istilahnya maka sebelum masuk kita membaca beberapa komentar kata-kata para ulama kita saya membahas dulu bagaimana posisi ilham dan mimpi dalam perspektif Islam dan tidak kaget wah ini kata-kata ulama tidak ada dalilnya mana Al-Quran dan hadis nah ini kata-kata ngawur ini kata-kata ini dan itulah supaya tidak kaget sebelumnya saya akan membahas apa itu ilham dan mimpi sebab apa? komentar-komentar para ulama sufiyah tentang kopi ini kebanyakan bersumber dari ilham dan mimpi yang tentu saja juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman mereka dalam mengkonsumsi kopi yang pertama kita perlu ketahui apa itu ilham ilham sebagaimana dalam kitab Atta Arifat karya Syarif Yurjani adalah ma yulqafir ra'u' fi tarikil fayad wa kila ilham ma wa ta'afil qalbi min ilmin wa huwa yada'udal amal min ghairi istidhalalin fi ayatin wala nadhrin fi hujjati ilham adalah sesuatu yang dijatuhkan di dalam hati dengan cara langsung bersumber langsung artinya tidak melalui perantara manusia atau media lainnya langsung songkau langit langsung songkau gusti Allah atau malaikat itu namanya ilham sesuatu yang datang di hati kita secara langsung tidak melalui belajar atau perantara media lainnya dan ilham ini perlu diketahui min huir istidhalalin bi ayatin wala nadhrin fi hujatin memang ilham ini bukan hasil kesimpulan atau istidhal atau istimbad dari Al-Quran dan hadith jadi kalau sudah ilham ya jangan ditanyakan mana dalil Quran hadithnya ya memang ini kena Quran hadith yang jenis ilham ini enek Quran hadithnya tidak jenisnya duduk ilham jenis ilham dalil syar'i enek sumberi Quran hadith ijma' makhiyas makhumi bismillah rachman rachim na'ahmaduhu wa nusalli wa nusalli wa nusalli wa ala rasulih wa ala alihi wa aswaabihi wa jama'in wa ba'ad wa bishrah alishadri wa sireh aliamri wa hlum wa qaddam ilhissani yafqahu qawli para hadirin hadirat hadirat ya enek kan para asatid para seseku linggang kalau muliakan mobil khusus sahibu bonaboni linggang saya muliakan bapak andi semoga panjang umur semoga dimudahkan semuanya semua urusannya Allahumma juga semoga apa yang kita tempatnya disini untuk kita taruh diskusi menjadi tempat yang barokah luhir batin laris manis dan istiqomah memberikan banyak manfaat manfaat luhiran sabatinah Allahumma amin ini alhamdulillah langsung saja kita akan membahas sebagian komentar para para olamak mobil khusus para sufiah tentang kopi tentu saja nanti yang saya nukil disini hanya sebagian saja karena kalau kita tulis semua komentar para olamak para sufiah tentang kopi wah telung dino telung wangi ngora saking oke karena sebagaimana kita tahu kopi ini minumane para ulama para sufiah yang sangat bersejarah dan sudah ratusan tahun berjalan dan melintasi berbagai negeri bahkan lintas penua sehingga kata-kata atau makolah makolah kuotes-kuotes pengalaman-pengalaman para ulama para sufiah bahkan yang non ulama politisi wongkuh fardun juga tidak sedikit maka dalam pertemuan ini hanya saya nukil sebagian saja kalam para ulama sufiah tentang koh wah atau kopi nah sebelumnya supaya nanti tidak kaget kok ada beberapa perkataan semacam ekstrim yang mirip-mirip dengan hadis nabi mirip-mirip dengan kata-kata yang tidak bisa diistihadi istilahnya maka sebelum masuk kita membaca beberapa komentar kata-kata parolama kita membahas dulu bagaimana posisi ilham dan limpi dalam perspektif islam dan tidak kaget wah ini kata-kata ulama tidak ada dalinnya mana kurang dan hadis nah ini kata-kata ngawur ini kata-kata ini dan itulah supaya tidak kaget sebelumnya saya akan membahas apa itu ilham dan limpi setapa komentar-komentar para ulama sufiah tentang kopi ini kebanyakan bersumber dari ilham dan limpi yang tentu saja juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman mereka dalam mengkonsumsi kopi yang pertama kita perlu ketahui apa itu ilham ilham sebagaimana dalam kitab Ata Arifat karya Syarif Jurujani adalah ilham adalah sesuatu yang dijatuhkan di dalam hati dengan cara langsung bersumber langsung artinya tidak melalui perantara manusia atau media lainnya langsung songkau langit langsung songkau gusti Allah atau malaikat itu namanya ilham sesuatu yang datang di hati kita secara langsung tidak melalui belajar atau perantara media lainnya dan ilham ini perlu diketahui memang ilham ini bukan hasil kesimpulan atau istidilal atau istimbat dari Al-Quran dan hadith jadi kalau sudah ilham jangan ditanyakan mana dalam Al-Quran hadithnya itu memang ini ada Al-Quran hadithnya yang jeneng ilham ini Al-Quran hadithnya itu ilham jeneng dalil syari ini yang sudah beri Al-Quran hadith ijma ma'qiyah ma'fum Bismillah rahman rahim rahim ahmad hu wa nuss li wa nuss li ma'ala rasul hila karim wa ala alihi wa aswab hi jema'in nama ba'ad alihi shrah risad 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 amri wah lakad dam lishani yafqahu qawli para hadir hadirat hadirat ya enak para asate para sesak minggang ngulung muliakan mobil khusus sohibu bonaboni minggang saya muliakan bapak andi semoga panjang umur semoga dimudahkan semuanya semua urusannya Allah ma' juga semoga apa yang kita tempat di sini untuk mutatarah diskusi menjadi tempat yang barokah laris manis dan istiqomah memberikan banyak manfaat manfaat luhiran sabatinan Allah amin Alhamdulillah langsung saja kita akan membahas sebagian komentar komentar para ulama mobil khusus para sufiah tentang kopi tentu saja nanti yang saya nukil di sini hanya sebagian saja karena kalau kita tulis semua komentar para ulama para sufiah tentang kopi telung dino telung wangi saking oke karena sebagaimana kita tahu kopi ini minum mani para ulama para sufiah yang sangat bersejarah dan sudah ratusan tahun berjalan dan melintasi berbagai negeri bahkan lintas penua sehingga kata-kata atau makolah makolah kuotes-kuotes pengalaman-pengalaman para ulama para sufiah bahkan yang non-ulama politisi wongkuh fardun juga tidak sedikit maka dalam pertemuan ini hanya saya nokil sebagian saja dalam para ulama sufiah tentang kau atau kopi nah sebelumnya supaya nanti tidak kaget kok ada beberapa perkataan semacam ekstrim yang mirip-mirip dengan hadis nabi mirip-mirip dengan kata-kata yang tidak bisa diistihadi istilahnya maka sebelum masuk kita membaca beberapa komentar kata-kata para ulama kita membahas dulu bagaimana posisi ilham dan limpi dalam restriktif islam dan tidak kaget kata-kata ulama tidak ada dalinnya mana kurang dan hadis ini kata-kata ngawur ini kata-kata ini dan itulah supaya tidak kaget sebelumnya saya akan membahas apa itu inham dan limpi setapa komentar-komentar para ulama sufiah tentang kopi ini kebanyakan bersumber dari ilham dan mimpi yang tentu saja juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman mereka dalam mengkonsumsi kopi yang pertama kita perlu ketahui apa itu ilham ilham sebagaimana dalam kitab Atta Arifat karya Syarif Juryjani adalah ilham adalah sesuatu yang dijatuhkan di dalam hati dengan cara langsung bersumber langsung artinya tidak melalui perantara manusia atau media lainnya langsung songkau langit langsung songkau gusti Allah atau malaikat itu namanya ilham sesuatu yang datang di hati kita secara langsung tidak melalui belajar atau perantara media lainnya dan ilham ini perlu diketahui minuhir istidalal di ayat ini memang ilham ini bukan hasil kesimpulan atau istidalal atau istimbad dari Al-Quran dan hadith jadi kalau sudah ilham jangan ditanyakan mana dalil Quran hadithnya itu memang ini ada Quran hadithnya ilham ini kur'an hadithnya duduk ilham ini dalil syari' ini sumber kur'an hadith ijma' kiyas bercerita tentang ilham diantaranya kisah sayyidatina mariam ibunda dari nabi isa alaihissalam disini para malaikat berkata kepada sayyidat mariam bahwasannya Allah ta'ala memilih anda mensucikan anda dan mengistimewakan anda diantara sekalian wanita seluruh dunia kemudian sayyidat mariam juga diperintah untuk bersucut kerukuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala disini yang perlu dipertanyakan ini bagaimana seorang malaikat berbincang kepada sayyidatina mariam yang notabene bukan seorang nabi kalau nabi kan jelas itu wah rahyu sehingga mengomentari ayat ini imam fahruddin al-razi dalam tafsirnya beliau mengatakan inna dhalika kana ala sabili nafat firraw wal ilham wal ilqa fil qolak yang dimaksud ilqa latin malaikat disini adalah melalui ilham jadi salah satu versi ini tidak sepakat salah satu versi artinya malaikat menjatuhkan memberikan ilham kepada sayyidatina mariam untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada lagi salah satunya wa wahina ila ummi musa peristiwa ibunda nabi musa ketika beliau melahirkan nabi musa dan di kejar-kejar hampir dibunuh oleh fir'aun apa dalam al-quran aku wahyukan kepada ummi musa untuk menyusuinya kemudian kalau dia takut jangan khawatir lempar saja ke sungai Nil inna raduhu wajailuh in muselin bahkan tak ada istimewa tak ada utusan ini juga kata para ulama termasuk imam faklud al-razi bagian dari ilham artinya ilham itu juga diakui dalam al-quran jadi jangan meremehkan ilham yang Allah berikan kepada orang-orang soleh bukan nabi bukan rasul saya jadi nama rayam ibunda nabi musa ini bukan nabi bukan rasul tapi Allah ta'ala berikan satu ilham kepada mereka kemudian dalam hadith saya cukupkan dari sahib buhori dalam sahib buhori saya kira sudah cukup dalam sahib buhori di kitab menakib menakibnya s.a.umar baginda rasulullah s.a.w. bersabda baginda baginda nabi bersabda di umat zaman dahulu itu banyak dalam seriwet satu riwet yang lain kata-kata rijal lihat setelahnya ya dalam buhori juga sama rijal enggak satu orang banyak orang yang Allah ta'ala pilih menjadi muhaddatun andaikan ada di umatku diantaranya kata nabi adalah s.a.umar apa muhaddatun itu dalam fatul bari diantara makna muhaddatun faqilah mulham faqallahun akhar mayoritas ulama mengartikan muhaddatun mulham orang yang diberi ilham arya s.a.umar termasuk orang yang sering diberi ilham sehingga beliau berkata-kata atau memutuskan sesuatu yang tidak pernah salah hampir semuanya benar wakilah maksudnya muhaddatun ma'iyajri so'af ala lisa min gheri kostin wakilah mukallam itu kalimuh malaykah bi gheri nubu wawah ada mengatakan maksudnya muhaddatun ini bukan nabi bukan rasul tapi apa yang diucapkan mengandung kebenaran tanpa disengaja itu genila mengatakan diajak ngobrol malaikat padahal bukan nabi memang ada kata perolam nyatanya ada termasuk sinah mariam dan lain sebagainya yang pernah mengalami hal semacam itu ringkasnya kalam para ulama para solihin walaupun kedudukannya bukan sebagai hujah jauh di bawah para nabi rasul tapi tetap ada nilainya dan itu diakui dalam Al-Quran dan hadith artinya jangan diremehkan termasuk sebagian keistimewaan kopi yang dikatakan oleh para ulama sebagian lewat mimpi ini juga jangan tenksi dulu sama mimpi wala guru mimpi dari masalah mimpi kita harus bersikap tengah-tengah jangan terlalu mendewakan mimpi sampai apa-apa mimpi aku mau rabbi sadri mimpi lah alamat angin atau mimpi diangkat jadi wali angin mimpi mimpi poligami mimpi lah ya ada yang ngodil kok ini terlalu ekstrim kanan ada juga yang terlalu ekstrim kiri pokoknya yang lewat mimpi semua ditolak walaupun yang mimpi orang soleh tidak percaya ya teman-teman kita sebelah biasanya yang terlalu alergi dengan mimpi ini juga tidak benar jadi tengah-tengah kenapa mimpi juga pernah disinggung dalam Al-Quran banyak walaupun itu mimpi para nabi yang mimpi non-nabi secara garis besar diantaranya dalam ayat Al-Quran para wali Allah yang beriman dan takwa mereka mendapatkan busro kabar gembira di kehidupan dunia dalam tafsir Ibn Kafir menukil riwayat Imam Ahmad yang dimaksud busro adalah mimpi yang baik mimpi yang solehah yang dimimpikan oleh seorang muslim atau dia dimimpikan oleh temannya kemudian dalam hadis juga banyak ini saya nukil dari Bukhari saja saya rasa sudah cukup mimpi yang baik dari laki-laki yang soleh adalah bagian dari 46 kenabian artinya kebenarannya bukan wahyunya dari segi kebenarannya ketepatannya itu mirip-mirip dengan ketepatan yang diterima oleh nabi dengan status wahyu dalam hadis yang lain bagian nabi s.a.w. juga bersabda mimpi yang baik dari orang yang baik itu sumbernya dari Allah maka jangan meremehkan mimpi kita tidak boleh menjadikan mimpi sebagai patokan hidup satu-satunya tapi juga jangan meremehkan mimpi apalagi mimpi tersebut mimpinya orang-orang soleh yang dekat dengan Allah nah yang kita bahas disini sebagian adalah mimpi yang dimimpikan oleh para awliya ini saya kira sudah cukup disini tidak ada pertanyaan langsung sebagian kata-kata dari para ulama sufiah mengenai kopi nah ini yang paling ekstrim yang sering diulang-ulang man mata wafibabnihi syiunil kohwah lam yaduhlinar wah ekstrim orang siapa yang mati dan di perutnya ada bekas dari kopi syiun ini kalau dinakirohkan kadang litakrim kadang litahkir litaskir insyaAllah litahkir sedikit saja dari kopi maka dia tidak masuk neraka hal ini yang sama orang dianggap terlalu ekstrim ekstrim sekali susunannya kayak hadis lagi lah untuk menanggapi ini lagi-lagi kita harus bersikap ke tengah artinya apa jangan langsung ingkar hadis maudu yang ngomong hadis lo siapa andaikan ada yang mengatakan hadis nabi berkata man mata wih jelas maudu saya pun jelas sepakat ini genah hadis palsu pernah ke enak hadis nyata ini man mata wih jelas isyumlah wah wah zaman ini kanjir nabi ke enak ke enak dengan makna kopi kalau dengan homer beda lagi dengan makna kopi zaman ini nabi ke enak jelas jadi palsu tapi juga jangan terlalu ekstrim kanan yang anggap ini mau hadis kanjir nabi kata-kata yang perlu dipegang ini anggap saja kata-kata yang timbul dari ilham atau dari mimpi dan ini bisa ditakwini bisa dibenarkan dari segi apa begini kopi di zaman dulu dan zaman sekarang sebagian orang kalau zaman dulu hampir semua adalah wasilah untuk taat kopi itu media untuk taat dengan kopi orang bisa wiritan dengan kopi orang bisa belajar bisa mutolah dengan kopi bisa diskusi dengan santainya dengan tawajuhnya akhirnya kopi dianggap alat untuk takar rupi Allah mendekatkan diri kepada Allah untuk menambah ilmu sehingga orang kok mati dalam keadaan ada kopinya otomatis dia membawa bukti takar rupi kepada Allah berarti kan ada indikasi kuat dia ini khusnul khotimah khusnul khotimah yang melibu surga tidak mungkin melibu rokok kan ini hukum syarak paham dari sini jadi artinya tidak kopi tapi juga jangan esrim kalau untuk zaman sekarang bagaimana apakah masih berlaku dilihat dulu kopi ini rokok nah kapi rasan-rasan sampai subuh nah ini sudah berlaku menar mereka mereka berlaku berlaku di Allah tapi kalau kopinya memang sama dia buat wasilah berlaku 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 insya Allah terus mati yang berlaku kopi nah tanda-tanda khusnul khotimah jadi tidak usah kaget kata-kata begini tidak usah kaget dan ini juga bagian dari ilham tadi ilham yang Allah turunkan berikan kepada orang-orang sholah kemudian diantaranya lagi dari kutub sayyid abdollal haddad kita tahu semua insya Allah kitab beliau risalah ma'awana koshidah beliau kod kafani ilmu rupi rotip beliau rotip haddad dijawab banyak dibaca beliau mengatakan mengomentari kopi makanan asluhu wanasha min khair fawwa khair mimma asluhu min ashrar waktuh hidali ajril hawa ini ada nyinggir rokok dikit beliau mengatakan apa saja yang asalnya yang dasarnya dan itu baik sesuatu yang dasarnya itu baik dan tumbuh dari perkara baik dibuat karena kebaikan yaitu kopi maksudnya kopi itu kan ditemukan wakilah kalau ikut pendapat yang pertama yang paling kuat oleh Syed Abu Bakar bin Abdullah ala Idrus asyadili terkenal dengan Abu Bakar ala Idrus atau Abu Bakar ala Idrus yaman wakilah yang mengatakan ditemukan oleh Umar bin Ali asyadili orang etopia terlepas dari dua versi ini dua-duanya kan genah wong soleh berarti yang menemukan kopi itu orang soleh dan namanya orang soleh berarti kan kopi wasilah untuk kesolehan gewiritan gengaji ini lebih baik daripada amit maaf rokok yang asalnya itu minal ashror dari orang-orang jelek dan memang rokok kalau kita bisa sejarahnya itu memang jadi ada mengatakan dari Brazil dan bukan dari Eropa dari wong kafir ya wato vila li ajlil hawa dan memang rokok itu dibuat untuk hawa nafsu tapi aku ini ngeliti ya sedetail apa tapi kalau sepintas kalau kita baca itu memang yang menemukan orang-orang Eropa kemudian dibawa ke negeri Islam melalui Turki begitu itu kemudian dibawa penjajah ke Indonesia raya menuhi rokok amit ya rokok dan memang saya abdulillah adad tidak semenenggaru rokok pemakan asluhu wana sya'amin khairin fahuwa khair mimma asluhu minal ashror wattuh hidali ajlil hawa jadi ini saya abdulillah alhaddad beliau memang penikmat kopi banyak beliau juga komentar tentang kopi ya maklum cicit murid dari Syedina Abu Bakar bin Abdullah Idrus yang salah satu penemu atau yang mempulirkan kopi jadi memang yang mempulirkan kopi itu bukan orang biasa Syedina Abu Bakar Idrus memang orang besar punya murid namanya Umar Bamakhromah mungkin yang biasa baca fikir itu sering Bamakhromah 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 dikita fikir itu ada kalanya Umar Bamakhromah ada kalanya anaknya Abdullah bin Umar Bamakhromah yang punya khasiyah min haj ada kalanya cucunya Ahmad bin Abdullah bin Umar Bamakhromah kakek bapak anak ulama gede ahli fikir ahli murid penemu kopi Syed Abu Bakar bin Abdillah Al Idrus yang kemudian punya murid punya murid menyurid diantaranya Syed Abdullah Al Haddad kemudian ada lagi dari Syed Abdurrahman bin Ali beliau mengatakan aku dan salah satu sepupuku yaitu Syed Abu Bakar Al Idrus nah maksudnya siapa ini siapa temukan kopi tadi Syed Abu Bakar bin Abdillah Al Idrus Asyadili Al Adani lakobnya banyak kadang-kadang terkenal Al Idrus kadang-kadang lebih ke Asyadilinya Torekohnya kadang-kadang beliau juga dikenal dengan daerahnya Al Adani Adani Yaman suatu ketika beliau berada di maktab lalu ketika beliau sampai membaca ayat Mereka lah orang-orang yang dibalas dengan hurfah sebab kesabaran mereka Syed Abu Bakar Idrus nanya kamu tahu nggak maksudnya hurfah di situ apa maka beliau jauh sendiri bahwa gelas-gelas kopi di sufi artinya apa kopi yang surga emek nah ini gimana ini dalilnya mana yang mau ini dalil ini dalil ini ini itu kok ilham ini mau ya kamu percaya orang-orang yang percaya mau gak percaya ya mau ini gak percaya awas saya surga jauh kopi hahaha gak percaya kok leher disegui kopi kok ben gak percaya kan hurfah siarteno kopi ini rasa ngumpi gak izin ini mari nolak terus ngumpi dan ini ilham ilham bahwa hurfah disitu yang dimaksud adalah kopi masya Allah dan memang ya ini tapi ini ya wala'alam ya ini kalau kita pikir di surga ada empat sungai min labanin nusofah terus antaranya sekarang khomer yang tidak memabukkan yang lezat itu kan bisa dibilang kopi ya enggak sesuatu yang bikin fly ya ngeplay tadilah yang bikin otak kita fresh terus lezat tidak memabukkan itu apa kalau enggak kopi jadi artinya tidak bisa disalahkan juga yora kok ngwawur dan ilham dan juga ada kemiripan kopi dengan khomer yang lezat tapi wala'alam ini dimaksud yang memang khomer tidak memabukkan atau bisa jadi kopi karena kopi memang salah satu minuman yang mirip khomer bahkan kohuah sendiri kohuah di zaman dulu yang dimaksud kohuah itu khomer mulanya zaman biaya orang singgung kopi gaya ini kohm khomer sehingga para ulama ada sebagian ketika rame-rame hukum kopi itu haram dan setelah diteliti ternyata tidak sampai muzil lelakal 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 mengatakan halal tapi dengan catatan tetap dikasih catatan dengan catatan cara minumnya tidak boleh seperti cara minum khomer artinya kopi berarti di zaman dulu emang dianggap pengganti khomer sehingga gaya minumnya pun bergaya khomer diandaikan khomer lelah itu boleh diartikan bisa jadi itu sungai kopi tapi walau halal dikatakan tafsir sesat tidak insyaallah tidak orang yang separah indah muslim dan muslim tidak bergantung bergantung tidak ini asli mengawur tidak ini asli mengawur tapi ini khomer diartikan ini tidak mengawur itu diterima bahasa masih bisa diterima bahasa masih bisa lelah lelah tadi tapi ini kaya kaya seorang drama juga zaitun muslim muslim itu jang ngawur khilaf ijma ini Allah wa'alam terus kata-kata dari Sayyid Ahmad al-Habsi kalau zaman dulu memang kata-kata habib itu tidak terlalu populer habib itu populer hanya beberapa abad terakhir zaman dulu orang-orang ba'alawi para habib sebutannya ini al-Habsi kok seh tidak adib 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 seh Ahmad al-Habsi belum mengatakan ada tiga nikmat yang hanya diberikan pada orang-orang akhir yaitu apa yang pertama secara hikam hikam sekandari karya ibnu laibad kemudian kosidah al-faqih marbam mahrumah dari yang muridnya Abu Bakar Lidris tadi punya banyak kosidah diantaranya kosidah-kosidah menyinggung kopi yang ketiga adalah kopi kata beliau kemudian dari syekh al-habsi umar asyadili ini yang tadi versi salah satu versi penemu kopi syekh al-habsi umar asyadili beliau mengatakan kawwatul bunya ahlal gharam sa'adati ala torzil manam kopi bun wahai ahli para pecinta dia telah membantuku untuk mengusir tidur dan membantuku bi'aunillah dengan pertolongan Allah ta'atillah wal'alam niyam untuk ta'at kepada Allah dimana orang-orang di dunia sedang tidur di malam hari kawwaha al-kut kawwaha kawwnya ini bermakna kut apa kekuatan walha'u hujah haknya adalah petunjuk hidayah wawaha al-hut wawunya adalah cinta walha' haknya adalah hayam cinta yang mendalam jangan engkau mencaciku dalam meminum kopi karena minuman kopi adalah minumnya syurbu sadatin hero minumannya para sadat para sayid yang mulia terus dari sayid abubakar benar amdili terus salah satu penemu atau boleh juga lebih tepatnya yang mempukul tolirkan kopi karena saya alih ini sama saya abubakar lebih lebih lama duluan jadi artinya bisa dikumpulkan bahwa penemu kopi syekh ali asyadili kemudian yang mempukul erkan adalah syed abubakar ala idrus jadi jangan dianggap ini silafiyah kontradiksi enggak selama bisa dikumpulkan ini tidak perlu kita kontradiksikan kalau menurut saya abubakar bin abud alidrus dia pernah mengatakan ya kawwadal bun kawful kudis kawfnya adalah kesucian awal kaw awal mu adalah hak al hudas anian kawful kudis awal kawwa kawfnya adalah kata-kata pertama huruf yang bermakna kesucian huruf yang kedua adalah betunjuk dan sebagai huruf ketiga kemudian setelah kaw 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 yang pertama hak yang kedua waw yang ketiga wal hak hak mafutoh yang keempat kemudian mimba di alifun li alif lam al bun lam hal lup min al malik lam nya alif lam nya adalah kelembutan dari Allah kemudian wal bak hak nya bun nad bak bun pastun adalah kelonggaran wan nur dan nun nya dari nur dari nun adalah cahaya wahai kopi engkau menjadi bulan purnama di dalam kegelapan ini kata-kata dari syait abu bakar al nitrus ini si abu abdul latih bin suraiman bin nabi kasir ini mirip-mirip baca ya wahai kopi murham ul huzan penghilang kesedihan dan pelipur lara wafuhulul yaman unul yumni kafuha tahtasi tokoh-tokoh yaman pembesar-pembesar yaman para solehin yaman yang punya banyak keberkahan keberkahan tangan tangan mereka telapak-telapak tangan mereka selalu menghirup nyurup sedikit demi sedikit bahkan banyak dari orang ahli yaman termasuk guru beliau berkata atau berkomentar dalam kohwah sama dengan zam-zam artinya apa sebagai nulama nanti juga saya mukil mengomentari kohwah itu sangat ekstrim mirip kohwah kopi sesuai dengan keinginan peminumnya ini lagi-lagi juga banyak diprotes ini sama orang-orang sebelah ini ada hadis palsu memang bukan hadis yang bilang hadis diantaranya yang dinisbatkan kata-kata ini adalah al-habib idris al-habsy terus bagaimana munculnya kata-kata ini nah ini kembali lagi kepada sejarah kopi kopi zaman sekarang itu tentunya agak berbeda di zaman dulu dari zaman dulu ini zaman saya ini campur aduk baru orang 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 kalau zaman dulu memang kopi itu betul-betul minumannya orang 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 dan satu-satunya barangkali minuman yang membuat mereka kuat kuat ibadah kuat kopi ini sehingga kopi itu dijadikan satu perkara wasilah yang dari orang yang dari orang yang yang ini mungkin seperti tasbeh tasbeh sehingga akhirnya keberkahan orang orang yang ngelar kopi kopi ini yang hebat tapi kopi sebagai wasilah inilah yang hebat si akhirnya kopi jadi melu ngeramati juga jadi keramat paham jadi wong soleh neng kopi kopi akhirnya melu barokai wong wong soleh ada banyak cerita-cerita mungkin nanti di pertemuan berikutnya karena buahnya ini cerita-cerita atau kalau baca sendiri jadi bukunya promosi yang entah itu zaman dulu zaman sekarang itu apakah masih sama sesakral itu sekeramat itu namanya kopi coba aja monggo di apa dicoba pak anaknya hilang bismillah ngubi kopi anak ketemu anaknya ketemu ngomong akai hutangnya bismillah bayar hutangnya bayar tapi biasanya yang diminginkan ini memang tergantung pengalaman mujahadahnya cerita wasul berarti kan tawasul bil koh wah jadi memang kalau kita baca tawasul tawasul bil amal itu kan memang ada ya Allah dengan barokah aku sodakoh dengan barokah aku dirul waliden mudahkanlah urusanku ini hadisnya sohehan badi sulhor lah barangkali kohwah ini juga termasuk tawasul bil amal dan tawasul bil amal termasuk tawasul yang mutafakaleh yang diiktilafkan antara kita dengan orang-orang ekstrim termasuk orang-orang salafi itu kan yang tawasul bil ad ya Allah dengan barokah nabi barokah wali nah ini silah tapi kalau tawasul bil amal ini itifak ya Allah dengan barokah saya jalan ke masjid ampunlah dosaku ini itifak semuanya boleh nah sekarang masa kita gak boleh dengan kopi ya Allah dengan barokah kopi yang saya gunakan untuk ibadah kan ujung-ujung bukan yang jad juga balik ke amal juga tawasul macam-macam ada yang tawasul dengan kitab ada yang tawasul dengan kitab ada yang tawasul dengan alfiah nah mungkin orang-orang yang mujahadah takarup negusiti Allah gak kopi bisa tawasul dengan kopi nah ini aneh Arab nyobak ya dulu kita minumnya kopi karena mutola karena diskusi karena wiritan mikir umat terus tawasul dan insyaAllah lima syuribat lah tapi gak tau mujahadahi kopi gak tau nirakati kopi kopi main gapele mari ngonok ya Allah barokah kopi di guyu kalau kopi ini baru kacang kamu jadi gak usah heran kalau untuk sampai sekarang mungkin aneh kopi tidak ada tawasul ngomong kopi kok lima syuribat lah kok zam zam tapi kalau kita lihat sejarahnya kita tarik ke belakang sangat-sangat tidak menghirankan zam-zam menjadi barokah karena kakinya Nabi Ismail ya seharusnya kopi korono memang diproduksi ditemukan ngomong soleh mesti di barokah kalau kita kembalikan ke asal ditemukannya kopi mulai saki ini harap ngopi ini kudu dini nyati ya Allah kalau niat melunyati tiang-tiang soleh semudian kalau niat kopi atau lah atau diskusi mikir umat walaupun orang rasa-rasanya sidi-sidi mau ya muka-muka diset kurang ini gak kadang-kadang gak fikir umat bahas uang juga ujung-ujung muka-muka dianggap ketelisut gak sengaja ini kos nah kalau kita terbiasa begitu itu kalau ada masalah bismillah ngopi lancar urusannya insya Allah masuk kata-kata alkohol 5 syuribat wakusidat lah dan ini sesuatu yang sangat tidak menggerankan hal yang biasa tawasul dengan sesuatu yang kita mujahadai itu banyak dipraktekkan oleh para ulama terus ini juga ada siir yang bagus ini dari Syekh Muhammad Najmuddin Al-Ghazi pengarang Al-Kawakib As-Sairah salah satu mu'arif terkenal dia mengatakan kata-kata kata-kata kemanfaatan kopi diantara sekalian manusia tidaklah samar genah wela-wela manfaatnya sangat-sangat tampak sangat-sangat jelas kopi adalah minumannya ahlullah orang yang dekat dengan Allah yang mengandung obat dan memang iya kopi itu sangat-sangat banyak manfaatnya ini tidak dicampur gula ini Pak Adi itu tidak kamu dicampur gula jadi ini diabet maksudnya kalau obat dohir kalau obat batin ya longgar mau dicampur gula tidak campur gula memang fresh untung tolak akan enak tapi kalau yang obat dohir jangan dicampur gula kopi ireng pahit ini saya kira sudah cukup ya sudah semacam alhamdulillah semoga majlis ini menjadi majlis barokah manfaat Allah mempunyai dosa-dosa kita melonggarkan urusan-urusan kita sebab kopi ini kan pas kopi ini dan Allah terima apa yang dibuat oleh kafibun abunimadiyun semoga tambah jaya tambah laris barokah Allahumma amin al-fatihah ini akhir kata subhanallah hamdihi subhanallah masyid wa la'ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maktabatuna temboro berkata